Walu hidup sebuah jago mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya ada toko wendygg.com teman-teman disitu buat kalian yang lagi nyari kupon one patchman murah, jaminan murah kalian bisa langsung cek aja untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi dan bukan cuman itu aja toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game pocher lainnya, kalian bisa cek sendiri untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi Assalamualaikum Halo, bu, luk, hidup semuanya dan balik lagi di channel lebih jelas keberadaan tapi yang jelas channel ada di video kali ini, hari ini ada update karakter general baru katanya ini fraksi dark, tentu jadi kematikan arena kalau dirasa lagi teman-teman semuanya jadi hari ini ada patch atau pengguna terbaru yang ini apa lagi co event benua pedang ini ini besok ya ini baru besok bisa gue bahas tadi gak ada ini apa ini fase kedua pemilik pedang wah cujur ini kayaknya event baru judulnya benua pedang gue belum pernah deh kayaknya deh status kepung hadiah event main ah seluruh server oh cuma satu server ini aja gue kira cross server teman-teman wah cuy besok ada event baru kita coba review besok ya dan eventnya lo liat ini 2 band banget loh dari tanggal 7 sampai tanggal 24 cuy 2 minggu lebih 2 band monkey king eventnya lama event apa kita akan liat besok teman-teman ada event ke milau lentera besok juga tanggal 7 nah ini event update nya namanya warior baru by you waduh kayak nambah provider kok namanya gitu guys saat warior dikerakan apa ini status iribility setiap status 20% attack selanjutnya naikkan level bintang tambahan lapisan ini apaan ya guys dia menembus seluruh kejahatan warior bayu mengejar penumbruannya saat warior bayu dikerakan akan tambahkan status bayu juga dapat melalui rekrut warrior oke nanti kita coba ya general baru bak bentar ini apaan lagi bayu apaan guys bayu oh warrior ini mah warrior ini general baru ini bak yang katanya dari fraksi dark event baru eh ini kisah baru ya kisah baru ya kisah simba upgrade helper chang e wah nah kita tes tuh ada penambahan event pohon dewa pohon dewa ini apa cuy penambahan talenta merah bisa dikombin oke bisa dikombin dan ada optimasi optimasinya temen temennya yang optimasi mungkin kalian bisa baca sendiri temen temen tadi ada ini ada update kalian kalau nonton gue main one patch men ini mirip banget sekarang helper chang e bukan cuman speed doang nih bukan cuman main speed tapi ada one touchnya gini loh ini tuh buat bener kan beli stamina beli vigor basmi arena langsung pusaka pake auto bayangkan liat research rank like tuh gokil jadi lebih cepet buat daily nya gokil gokil bisa nge-rate juga lu liat tuh rate dungion rate break rate dangion jade wah gokil guys ini tuh jadi dangion tuh gangion yang ini ya yang manor ini ya yang ini nah ini cuy nih ini ke-rate semua pake one touch cuman satu kali klik doang cuy tapi ini belum ya sketsa kan juga termasuk dalam daily ya sketsa sekali daily nya tuh ya tuh sama naikin puff 4 satu kali ini tuh juga daily temen-temen jadi tuh belum termasuk ini ini kayaknya kalo ini gak gak termasuk one touch jadi kalian harus harus tetap manual untuk daily nya temen-temen coba gue bahas warrior dulu kali ya warrior jujur gue gak gak tau guys gue taunya ada karakter baru doang cuy oh ini warrior nya oh bayu tambahkan status lapisan untuk semua general lah kok untuk semua general musuh guys berlangsung hingga roda pertama berakhir iribitas adalah oh menurunkan 20% attack nya wow untuk bintang selanjutnya sih sebenernya skillnya gak ada perubahan ya cuman nambah statistik doang sih semua warrior skillnya tuh sama temen-temen semuanya tuh sama oleh bintang plusnya gak ada tambahan skillnya segala macem cuman nambah statistik biasa aja temen-temen mantap mos gue mati emang dasar bujang mosnya oke lah itu warrior gue lagi mau naikin ini nih gue harus gue harus liat para petinggi dulu sih kalau para petinggi ganti warrior ini ya bayu ya mungkin gue akan coba cari bayu cuman kan para petinggi kan masih pake huasyarong temen-temen itu salah satu yang masih bagus banget untuk warrior jadi kalau untuk ganti warrior gue akan liat next nya aja dulu ya temen-temen ini rekrut apa gak ada kado guys ini cuman sebiji ah mayan lah dapet dua oke lah lumayan buat kumpulin naikin bintangnya temen-temen lalu tadi ada apa yang baru kita cek dulu pusaka tadi apa sih kombin draft ya tadi tuh ada yang oh ini ini yang baru nih apa ini oh silverhorn merah sama silverhorn oran bisa digabung temen-temen oh gue punya sih satu oran nya juga gue punya tapi kombin draft nya belum punya temen-temen ya itulah tujuan untuk kombin draft itu cuman buat slot talent tuh biar kosong sih jadi ini tuh udah gak akan ada kemungkinan update slot talent jadi makanya ada fitur baru draft kombin temen-temen begitu temen-temen kita bahas untuk general baru yang katanya dark bener lihat dark 25 per 7 karena gue gak punya diting ya jadi gue gak punya 2 dan ini namanya ba temen-temen eh kita liat skillet dulu gak sih guys skillet kayak mana guys anji keren wah ini masih oke sih wah ini gokil sebaris lalu tadi ada buff bentar lu perhatiin ya sekali lagi ya setelah baknya ulti liat yan luonya langsung nge-up itu buff apa gue gak tau liat nih tuh peningkatan attack up 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 cuy support lagi apakah support GG ketik dulu di kolom komentar kalau kalian udah baca kita skillet dulu nih kagak damus kagak enak skill 1 nya biasa kita gak usah bahas skill 2 nya atau ulti nya itu menyerang musuh di barisan jadi dia sebaris ada 60% change memberikan efek poison oke poison ya apakah ini udah meta-meta poison yan lu apakah akan naik kita liat pasifnya dia sama general merah apa aja meningkatkan 8% meningkatkan 8% damage reduction itu buat dirinya sendiri kali ya setelah bak melepaskan skill itu memulihkan 10% HP untuk dirinya oh kurang ya karena buat dirinya doang kagak ada buat tim damage reduction buat dia nge-heal nya juga buat dia jadi kayaknya kayak terlalu kurang ini sihir yang diwarisiin ya temen-temen saat karir di arena atau saat orang yang pake sihirnya itu di arena itu mengurangi damage reduction musuh oh reduction musuh inget damage reduction musuh bukan damage reduction kita sebesar 5 dan bertahap sesuai dengan level maksimal 10% sesuai oh sesuai oh bukan sesuai dengan jumlah general dark yang wah gokil fix sihir ini cuman bisa dipake sama general atau pemain dark karena kalo lu bukan pemain dark gak akan efektif lu liat cuman bisa sesuai sama jumlah dark yang ada di formasi kita kokil oh aduh itu bang bang windah ngelep ya wah sihirnya oke sih sihirnya oke ini breakthrough 35 nya constraint 2 general dengan hp tertinggi dan terendah saat serta mengurangi 60% defense berlangsung oh general musuh oh oh gitu ini namanya debuff ya saat arena mengurangi damage reduction musuh lagi temen temen tuh breakthrough 11 nya breakthrough 11 nya gitu sesuai dengan jumlah karakter dark yang ada di pihak kita ih gokil co bagus banget ini untuk breakthrough 15 nya setelah melepaskan skill mencuri 20% hp dari target yang constraint lalu berlangsung hingga battle berakhir tidak melebihi 30% hp diri dan berlangsung hingga ronde berakhir jadi harus ada constraint dulu ya harus ada efek constraint baru bisa diculik atau bisa dicuri untuk darahnya temen temen artifact nya saat salah satu general yang terikat yang terikat ini maksudnya yang terkena constraint ya general yang terikat lainnya akan mengalami penurunan 30% defense dan 10% damage reduction debuff lagi temen temen ini game beda sama opm ya game ini def juga ngaruh banget temen temen jadi ini debuff yang oke banget sih menurut gue gue masih pengen ya sihirnya cuy gas kan kita gacha ya semoga aja dapet ya oke btw tadi sebelum login gue udah taruh dia di wishlist ya jadi semoga aja dapet dia yuk at least dapet dia dulu aja dulu sekali buat ngebuka ininya ngebuka general ya yuk lagi yuk adil gilaan gilirikot kayak gak hoki guys 66 masih jauh dapet ya yuk dapet yuk ah gila kalem ya kalem ya kita coba wah mantap dapet dua dapet gak dia anjir hei gue wishlist bak loh wah gagak ngotak guys gagak ngotak guys guys bagaimana ini dapet dua iya dua tapi gagak keluar itu hero yang wishlist si bak wah gila eh beneran co wah tangseng ah kagak jelas co kagak jelas guys gue kake expect akan jadi general merah gue kagak ngeliat wah ini kagak jelas co wah minus guys minus guys lu liat lu liat lu liat lu liat itu gue hampir pake pake ingot wah kagak jelas co gue bakar ingot gue demi karakter baru tuh oke ungu dua eh oranye dua mengpo mana baknya wah guys gimana ini gasken gue masih penasaran anjir gasken nah dua lagi mana baknya karakter baru nah akhirnya loh baknya dua ke ah enggak cu baknya cuma satu ya oke lah oke lah lumayan lumayan guys lumayan guys lumayan lumayan banget lumayan banget ini bisa kita aktifasi lalu abis aktifasi kita ini dapet ini biasanya hp 8% tuh lumayan banget aktifasi dan sebenernya gue bisa aja naikin untuk si oh gue punya 1800 co kita pilih bak berapa itu kita coba mainin 160 ya 240 deh biar langsung level 3 deh kita coba taikin sihirnya mana sihir ini dia sihir karakter dark berarti di atas karena dia karakter baru ya nah ini dia bak oke asal pilih aja aman aja untuk ininya banyak masih banyak sihir upgrade upgrade dan sudah berarti gue posisi sekarang di oh maksimal 12% temen-temen coba bahas deh paling ujungnya berapa maksimal 20% kalau 66 nya kita itu punya 6 karakter dark temen-temen minimal kalau lo punya 1 karakter dark itu 10% pengurangan damage reduction pada musuh cakep cakep banget posisi sekarang gue level 3 maksimal 12% nanti level 4 naik bisa jadi 13% worth it dan sangat worth it banget karena ini mengurangi damage reduction dan sekali lagi ini cuman mantep kalau kalian main dark kayak gue ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana tentang patch update hero terbaru kali ini lo suka lo boleh gue sebagai main dark suka banget